Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan Kembali lagi bersama saya Wasis Mahat Peperankora di Podcast One Podcast Edukasi Veteriner Nah pada kesempatan kali ini Kita bakal membahas Seperti yang kita tahu Masyarakat Indonesia belum banyak yang tahu Atau mengenal profesi Paramedic Veteriner Mungkin orang banyak yang menyebutnya Para hewan atau asisten doker hewan Tapi sebenarnya Apa sih Paramedic Veteriner itu? Pasti banyak yang bertanya-tanya Tentang legalitas, regulasi, dan prospector Jepateriner Prospector Jepateriner, dan lain-lain Nah kita bakal bahas Kita bakal kupas tuntas Satu persatu Barang-barang sumber kita Pada hari ini Yaitu Puji Nur Amelia Halo Kak Puji Langsung aja ke topiknya Sebenarnya Sebenarnya Tenaga paramedic Veteriner itu Gimana sih Untuk dapat izin Untuk dapat melakukan Pelayanan kesehatan Harus ada izin kah? Atau bagaimana? Boleh langsung dijelaskan oleh Kak Sabila? Tentunya tenaga kesehatan hewan Untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan Wajib memiliki Surat izin praktik Kesehatan hewan Yang biasanya dikeluarkan oleh Bupati atau wali kota Nah untuk mendapatkan Surat izin praktik Hewan tersebut Itu harus mengajak Surat permohonan Untuk memperoleh surat izin praktik Kepada bupati atau wali kota Biasanya disertai Sertifikat sih Sertifikat Apa itu? Biasanya Sertifikat dari Bajah Oke Iya Kalau untuk Landasan hukum Atau regulasi Tentang tenaga Kesehatan hewan Untuk para mulut Sertifikat dari Itu Sebenarnya Ada gak sih? Ada dong Ketentuannya Itu diatur Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang peternakan Dan kesehatan hewan Dan pasal 56 Ayat 2 Huru B Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang otoritas veteriner Tentang otoritas veteriner Serta pasal 2 Huru B Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 Tentang pelayanan Jasa medik veteriner Maka Pemerintah daerah Diberikan kewenangan Untuk mengatur Otoritas veteriner Tingkah daerah Sekaligus Menyelenggarakan Perizinan pelayanan Jasa medik veteriner Sesuai peraturan Perundang-undangan Masyarakat TH Sudah tahu Belum sih Sebuah tenaga Kesehatan hewan Apa sih Dan Mari kita langsung Tanya aja Ke Sabila Boleh Apakah Ya Tenaga Kesehatan hewan Terdiri dari Tenaga Medik veteriner Tenaga Kedokunan hewan Dan tenaga Parenti veteriner Hal tersebut Sesuai dengan Pasal 70 Ayat 2 Nah Untuk memenuhi Kebutuhan Tenaga Kesehatan hewan Pemerintah Mengatur Penyediaan Dan penempatan Tenaga Kesehatan hewan Di seluruh Bilayah negara Kesatuan Republik Indonesia Biasanya Sesuai dengan Kebutuhan Hal tersebut Juga Sudah tercantum Pada pasal 70 Ayat 1 Berarti Para medis Veteriner Atau tenaga Kesehatan hewan Jelas Dan legal Karena sudah ada Dalam Undang-undangannya Jadi pasal 70 Ayat 1 Ya Oke Untuk Otoritas Veteriner Itu fungsinya Ngapain aja sih Mbak Puji Berdasarkan Pasal 68 Ayat 5 Otoritas Veteriner Bersama Organisasi Profesi Kedokteran Hewan Melaksanakan Siskel Wanas Dengan Memberdayakan Profesi Tenaga Kesehatan Hewan Dan Membina Pelaksanaan Praktik Kedokteran Hewan Di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Pertanyaan Selanjutnya Tenaga Kesehatan Hewan Atau Para Medis Veteriner Itu Bisa Melakukan Apa Boleh Bantu Jawab Untuk Pelayanan Kesehatan Hewan Terdapat Pasal 69 Satu Jadi Pelayanan Kesehatan Hewan Meliputi Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner Jasa Laboratorium Pemeriksaan Pengujian Veteriner Dan Pelayanan Jasa Nadega Veteriner Pelayanan Jasa Di pusat Kesehatan Atau Di pos Kesehatan Hewan Juga Yaitu Pasal 69 Ayat Satu Berarti Banyak Banyak Barat Para Medis Veteriner Bisa Masuk Kemana Aja Untuk Berarti Bisa Masuk Kemana Aja Untuk Masuk Kemana Mana Gak Bisa Soalnya Kalau Di pasal 71 Ayat Satu Tenaga Medis Veteriner Melaksanakan Segala Urusan Kesehatan Berdasarkan Kompetensi Medis Veteriner Yang Diperoleh Dalam Pendidikan Kedokteran Hewan Yang Ke Ayat Kedua Itu Tenaga Paramedic Veteriner Dan Sarjana Kedokteran Hewan Melaksanakan Urusan Kesehatan Hewan Yang Di Kompetensinya Dan Dilakukan Di bawah Penilaian Dokter Hewan Jadi Selama Waktu Bekerja Itu Di Harus Dibawa Dokter Hewan Yang Tersertifat Itu Jadi Harus Tersuari Kompetensinya Iya Benar Oke Nah Masyarakat Sehat Itu Tadi Hasil Diskus Kita Bersama Para narasumber Yang keren Jadi Kalau Saya Simpulkan Jadi Yang termasuk Tenaga Para medik Veteriner Itu Sarjana Kesehatan Hewan Diploma Kesehatan Hewan Atau Para medik Veteriner Terus Juga Tenaga Para medik Veteriner Ini Sudah Dihlas Tertera Dalam Perundang-undangan Dari Pasal 70 Ayat 1 Ayat 2 Pasal 68 Ayat 5 Pasal 69 Pasal 71 Ayat 72 Jadi Jelas Tentang Keprofesian Para medis veteriner Ini legal Karena sudah Diatur oleh Pemerintah Nah Dan Para medis veteriner Dengan Kesehatan Hewan Ini Harus Dibaris Bawahi Mereka Dapat Melakukan Pekerjaan Di Bidang Jasa Pelayanan Laboratorium Bisa Juga Di Jasa Laboratorium Pemeriksaan Dan Pengujian Veteriner Bisa Juga Di Jasa Medik Veteriner Dan Atau Jasa Pusat Kesehatan Hewan Tapi Harus Di bawah Penyelian Dokter Hewan Jadi Posisinya Di bawah Dokter Hewan Bukan Sekarang Begitu Ya Dan Jangan Lupa Ini Kalau Mau Apa Kalau Mau Melayukan Pelayanan Kesehatan Hewan Itu Wajib Memiliki Surat Izin Praktik Kesehatan Hewan Yang Dikeluarkan Oleh Bupati Atau Wali Kota Sekian Bincang 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 Kita Pada Hari Ini Kita Ketemu Lagi Di Sesi Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sama-sama Wabarakatuh